Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit konsumsi perbankan masih akan tinggi hingga akhir tahun 2014. Meski sebelumnya BI mengingatkan kalangan perbankan mengalirkan pembiayaan ke sektor usaha produktif. Melihat pesta pemilu presiden masih menjadi faktor pendorong belanja konsumen. Ditambah tren permintaan kebutuhan pokok menjelang bulan puasa dan lebaran. Namun Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara menekankan agar laju kredit industri perbankan tetap sejalan dengan arahan BI dan OJK. Sebesar 15 hingga 17 persen. Di sisi lain kredit masih akan mengalami perlambatan mengingat tingginya suku bunga kredit yang ditawarkan oleh perbankan di kisaran 12 persen. Data BI dan OJK mencatat kredit konsumsi bank umum kepada pihak ketiga hingga Maret 2014 mencapai 919,94 triliun rupiah. Tumbuh 13 persen dari periode yang sama tahun lalu.